Tribu News Today Apa kabar Tribuners? Berjumpa kembali bersama saya, Devi Rahma di Tribu News Today. Devi akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari info nasional, regional, selebritis, dan olahraga. Pemerintah akan memulai pelaksanaan program vaksinasi booster pada 12 Januari 2022 mendatang. Vaksin booster akan diberikan ke masyarakat usia 18 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Vaksin akan diberikan kepada kabupaten atau kota yang telah memenuhi kriteria, yaitu 70% vaksin dosis pertama dan 60% vaksin dosis kedua. Saat ini, terdapat 244 kabupaten atau kota yang memenuhi kriteria tersebut. Vaksin akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan setelah dosis kedua. Terdapat 21 juta sasaran di bulan Januari 2022 yang sudah masuk ke kategori. Untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi dosis selanjutan ini, diperlukan sekitar 230 juta dosis vaksin. Saat ini, pemerintah tengah mengamankan sekitar 113 juta dosis dari total kebutuhan. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus kecelakaan lalu lintas dan pembuangan jasad sejoli asal Nagrek, Jawa Barat pada Senin 3 Januari 2022. Rekonstruksi dilakukan di dua tempat berbeda. Lokasi pertama di samping jalan desa Ciaro, kecamatan Angrek, Bandung, Jawa Barat yang merupakan lokasi kecelakaan. Sementara lokasi kedua di jembatan Sungai Tahjum, kecamatan Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah. Diketahui, dalam kasus yang menewaskan Salsa dan Handi tersebut, tiga oknum TNI AD ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing atas nama Kolonel Prianto, Koptu Dwi Admoko, dan Kopda Ahmad Soleh. Dalam rekonstruksi ini, ketiga tersangka dihadirkan langsung. Selain menghadirkan langsung ketiga tersangka, mobil minibus hitam yang digunakan tersangka juga dihadirkan. Rafi Ahmad tengah fokus mempersiapkan kelebas ketnya yang bernama Ranspik Basketball. Diketahui, Ranspik Basketball akan segera mengarungi Indonesian Basketball League tahun 2022. Rafi Ahmad mengatakan, kelebas ketnya ini akan diperkuat dua pemain asing asal Amerika Serikat. Selain itu, Rafi juga mengaku masih banyak belajar untuk menangani sebuah tim, baik sepak bola ataupun basket. Setelah perhelatan IBL usai, Rafi langsung bersiap untuk fokus dengan dua tim berbeda, yakni Ranspik Basketball. Pasangan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi menjelma sebagai salah satu kekuatan baru di sektor ganda putra bulu tangkis dunia pada tahun 2021. Permainan apik pasangan Hoki dan Kobayashi dilengkapi determinasi tinggi maupun melambungkan nama keduanya di kancah dunia. Hingga pada akhirnya, lonjakan peringkat menjadi salah satu hal yang tengah dinikmati oleh pasangan ganda putra ini. Keduanya saat ini berhak melesat ke peringkat ke-6 dunia setelah meraih berbagai hasil impresif pada semester ke-2 tahun lalu. Keduanya juga menutup tahun lalu dengan prestasi gemilang dengan menjuarai ajang kejuaraan dunia. Pasangan ini secara resmi dinobatkan sebagai ganda putra Jepang pertama yang berhasil memenangkan kelar tersebut. Demikian tadi empat informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribu News Today hanya di Spotify, Tribu News Podcast dan Youtube TribuNews.com. Saya Devirahma pamit, sampai jumpa! Tribu News Today Sub indo by broth3rmax